Usia remaja sangat labil dengan pencarian jati diri dan adanya godaan dari lingkungan pergaulan yang salah dan dapat menjerumuskan remaja sebagai penggunaan narkoba. Agar terhindar dari penggunaan narkoba, Sekolah Menengah Kejuruan 1 Sutra, bekerjasama dengan Polsek Sutra, menggelar penyuluhan tentang bahaya narkoba. 50 orang siswa SMK Negeri 1 Sutra yang menjadi perwakilan setiap kelas, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12, tampak antusias mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba yang disampaikan oleh Kapolsek Sutra. Program penyuluhan yang dilakukan oleh pihak sekolah ini bertujuan agar para siswa sadar akan bahaya narkoba dan hukuman bagi pelakunya. Harapannya puluhan siswa yang mengikuti penyuluhan tersebut dapat menyampaikan dan memberi motivasi kepada teman dan keluarganya tentang bahaya penggunaan narkoba. Penyuluhan ini sekaligus juga sebagai bentuk pencegahan peredaran narkoba di sekolah. Tidak ada dan tidak pernah, Alhamdulillah saya dari kecil sudah dibekali oleh keluarga agar tetap menjaga diri dan menjaga pergaulan. Dan keluarga saya juga tidak pernah mendekat ataupun terjerumus ke dalam narkoba. Langkah-langkahnya seperti berorah raga, bersualisasi, dan menjaga lingkungan dari yang negatif. Secara nasional, data yang diunggah oleh Badan Narkotika Nasional hingga akhir 2021 terdapat lebih dari 3.600.000 kasus narkoba di Indonesia. Lebih dari setengah kasus tersebut atau sekitar hampir 1.900.000 melibatkan warga dengan pendapatan tetap. Pelajar dan mahasiswa menduduki tempat kedua dengan jumlah hampir 1 juta kasus. Sisanya sejumlah 750.000 kasus dilakukan oleh kalangan pengangguran. Tadi telah kita sampaikan terkait narkotika itu sendiri, apa, kemudian bahayanya, kemudian bagaimana caranya kita terhindar dari penyalahgunaan narkotika ini. Untuk Kecamatan Sutra, untuk tahun 2021 memang ada, itu ada satu kasus yang pernah ditangani terkait penyalahgunaan narkotika. Dan terhadap pelaku telah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Polres Pesisir Selatan. Untuk Kecamatan Sutra sendiri belum ada kasus penyalahgunaan narkoba dari pelajar. Hanya ada satu kasus dari orang dewasa pada tahun 2021 lalu dan sudah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Banta Fauzan, melaporkan dari Pesisir Selatan.